Mantan wakil DPR, Aziz Samsudin, diperiksa oleh tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada hari ini, Senin 11 Oktober 2021. Politikus Partai Gulkar tersebut diperiksa untuk pertama kalinya setelah ditetapkan sebagai tersangka pada Sabtu 25 September 2021. Dikutip dari Tribunmedan.com pada Senin 11 Oktober 2021, jurubicara KPK, Ali Fikri, menjelaskan, Aziz memang diagendakan menjalani pemeriksaan terkait kasus yang menjeratnya. Namun Ali belum bisa menguraikan materi pemeriksaan yang akan mencecar Aziz Samsudin oleh tim penyidik KPK. Sebagaimana informasi sebelumnya, saat ini Aziz menyandang gelar tersangka akibat kasus dugaan suap terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Aziz diduga menyuap ex-penyidik KPK AKP Stepanus Robin 47 untuk mengurus penanganan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus atau DAK Kabupaten Lampung Tengah. Aziz bersama koleganya Separtai Aliza Gunado diduga menyuap AKP Robin sebesar 3,1 miliar rupiah dari komitmen awal 4 miliar rupiah. Uang itu diberikan oleh Aziz dan Aliza kepada Robin dan seorang advokat yang juga kolega Robin, Maskur Hussein. Aziz disangka melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A dan B serta pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui pasal tersebut, ia terancam maksimal 5 tahun penjara. Melalui pasal tersebut, ia terancam maksimal 5 tahun penjara. Melalui pasal tersebut, ia terancam maksimal 5 tahun penjara. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!